Chelsea dan Tottenham minati Martin Satriano? Dua klub asal London, Chelsea dan Tottenham Hotspur, dikabarkan aksir pemain yang sama yakni penyerang muda milik Inter Milan, Martin Satriano. Performa impresif Satriano selama masa peminjaman di klub Liuge 1 Perancis, Stad Brestois kabarnya mulai menarik minat sejumlah klub, terutama dua klub Premier League yakni Chelsea dan Spurs. Satriano menjadi salah satu penyerang muda yang paling dicari di Eropa, dan dua klub London tersebut terus memantau perkembangannya, dengan kemungkinan untuk memboyongnya pada musim panas ini. Setelah masa peminjamannya di Brest berakhir di akhir musim nanti, Satriano akan kembali ke Inter, akan tetapi mereka diakini bakal kesulitan dalam upaya untuk mempertahankannya, mengingat ada banyak tim yang memburunya, Brest Pinamonti bawa Empoli tekup Napoli 3-2, striker milik Inter Milan. Andrea Pinamonti mencetak Brest untuk mengantarkan Empoli meraih kemenangan dengan skor 3-2 atas Napoli pada pertandingan lanjutan seri Apekan ke-34 di Stadion Carlo Castellani. Minggu, 24 April 22, malam waktu Indonesia Barat. Pada awalnya, pasukan Partenope tampil dominan dan sangat apik, di mana mereka sempat diambang kemenangan berkat gol Driss Mertens pada menit ke-44 dan Lorenzo Insigne menit ke-53. Namun sayang, secara mengejutkan, tim Tuan Rumah justru berhasil melakukan comeback luar biasa dengan mencetak tiga gol yang dicetak hanya dalam kurun waktu 7 menit. Gol Liam Henderson, menit 80, serta brace Andrea Pinamonti, menit 83 dan 87, merusak pesta pasukan pelatih Luciano Spalletti. Alhasil, Napoli pun menderita kekalahan menyakitkan dan semakin tertinggal dari Inter Milan dan AC Milan di papan atas kelasemen seri A. Inter sulit dihentikan untuk raih Scudetto? Jurnalis Italia, Paolo Condo pesimistis ada klub yang bisa menghentikan langkah Inter Milan meraih gelar Scudetto lagi di musim 2021-2022. Condo merasa jika performa kuat Nerazzurri saat ini akan menjadikan mereka sebagai tim yang sangat sulit untuk ditaklukan dalam lima laga sisa musim ini. Setelah kemenangan melawan Juventus, Inter benar-benar perkasa, tampil penuh percaya diri, lebih tangguh, terutama dalam menyerang. Sekarang, Inter menempati peringkat kedua kelasemen sementara seri A dengan raihan 72 poin. Atau tertinggal dua angka dari AC Milan di puncak. Kendati demikian, jika Nerazzurri berhasil memenangkan laga tunda melawan Bologna pada tengah pekan ini maka mereka dipastikan mengambil alih pemuncak kelasemen dengan keunggulan satu angka atas Rossoneri. Di samping performa mereka yang sedang berada di puncak, mereka juga di atas kertas memiliki jadwal yang jauh lebih ringan ketimbang AC Milan di sisa pertandingan seri A musim ini. Oleh karena itu, Condo sangat yakin jika pasukan Simone Inzaghi bakal menyapu bersih semua laga tersisa dengan kemenangan. Mengingat begitu tangguhnya pertahanan dan daya serang mereka saat ini. Cetak gol ke-5 musim ini, Dumfries senang. Back sayap Inter Milan, Denzel Dumfries merasa sangat senang berhasil mencetak gol lagi dalam kemenangan 3-1 Nerazzurri di laga pekan ke-34 seri A melawan AS Roma, Sabtu, 23 April 2022, malam waktu Indonesia Barat. Gol tersebut merupakan yang kelimanya sejauh musim ini bersama Inter sejak kedatangannya dari PSV Eindhoven pada musim panas lalu. Meski kemampuannya sempat kurang meyakinkan dalam bulan-bulan pertamanya di Nerazzurri, namun secara perlahan pemain asal Belanda itu mampu menampilkan performa gemilang. Dimana sejauh ini di musim debutnya ia sudah menyumbang 5 gol dan 7 asis di semua ajang. Di laga kemarin melawan AS Roma di Giuseppe Meadza, pemain berusia 26 tahun itu kembali tampil impresif, agresif, berlari tanpa kenal lelah, penuh komitmen, dan mencetak gol indah layaknya seorang penyerang, PSG bidik Stefan de Vray untuk gantikan Sergio Ramos. Paris Saint-Germain dikabarkan membidik back tengah Inter Milan, Stefan de Vray, sebagai buruan utama di pos lini pertahanan pada musim panas ini. PSG ingin mendatangkan back baru untuk menggantikan Sergio Ramos. Ada ketidakpastian terkait masa depan Sergio Ramos di PSG jelang pergantian musim, karena back Spanyol berusia 36 tahun itu harus absen berkepanjangan akibat mengalami cedera. Belum genap semusim nembelaraksasa Paris, Ramos dikabarkan berpotensi hengkang pada akhir musim nanti. Cedera kambuhan membuat karirnya di PSG tak berjalan sesuai harapan. Hingga saat ini dia baru tampil sebanyak sembilan pertandingan. Menurut laporan dari Tutomer Cato Web, bahwa PSG merasa tidak puas dengan kontribusi Ramos dan berencana mencari penggantinya di bursa transfer musim panas ini. Ada pun kandidat penggantinya yang tengah dipantau adalah Stefan de Vray dari Inter Milan. Kontrak de Vray di Giuseppe Meadza akan berakhir pada 2023, dan laporan tersebut menyatakan jika Nerazzurri siap melepasnya dengan harga 20 juta euro.